Ini pertanyaan pertama dan kedua ini bagus Terima kasih kepada penanya Sebab yang bertanya ini banyak menulis tafsir Quran Untuk disampaikan kepada grupnya Pak Ustaz Apakah hikmah atau rahasia Ketika Allah berperang tentang peperangan Apakah hikmahnya Ayat 119 dan ayat 217 Dari surat Al-Baqarah Ketika Allah menyebut tentang peperangan Allah selidkan pula Ayat Al-fitnatu asyaddu minal qatli Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh Peperangan itu melawan orang kafir kan berbunuh-bunuhan Tapi diselit Dengan ayat 119 Al-fitnatu asyaddu minal qatli Atau ayat 217 Al-fitnatu akbaru minal qatli Yang pertama tadi asyaddu Yang kedua akbaru Fitnah itu lebih besar Daripada membunuh Apa rahasia Ada terselit kata-kata fitnah Lebih berbahaya dari membunuh Jawabnya Secara ringkas Hadirin dan hadirat di dalam Islam Sudah ada ketentuan Bulan-bulan haram Iaitu tiga bulan Haram berperang Termasuk bulan rajab Dan Islam juga telah menetapkan Dilarang Berperang pada tempat-tempat tertentu Berbunuh-bunuhan Iaitu tanah haram Mekah Lebih-lebih lagi ketika kita memakai Lagi ihram Lagilah dilarang Tapi hadirin dan hadirat yang saya hormati Fitnah lebih berbahaya Lebih dahsyat daripada membunuh Daripada berperang Pertama yang perlu kita ingat Fitnah di sana Bukan sebagaimana istilah fitnah Yang kita gunakan seharian Iaitu mereka rekakan Kisah Bohong Untuk menghina dan merendah orang lain Kita reka-rekakan Itu diartikan dengan fitnah Dalam bahasa Arab Sebenarnya bukan itu Makna fitnah Mereka-reka cerita buruk Tentang seseorang Lebih-lebih lagi dekat Pilihan raya PRU Supaya menang dalam pilihan raya Banyak berlaku Ini negara antah berantah Dan disebutlah Di negara mana Dalam Islam itu namanya Bohtan Bohtan Kalau ribah itu mengumpat Menceritakan aib seseorang Kepada orang lain Yang aib itu memang ada padanya Itu namanya mengumpat Menggunjing Ribah bahasa Arab Tapi bila kita menceritakan Keaiban orang lain Kepada Kawan kita Yang kita reka-reka Padahal keaiban itu Tak ada padanya Itu namanya Bohtan Yang kita selalu sebut dengan fitnah Tapi kata ulama' tafsir Al-fitnah tu asyaddu minal qatli Al-fitnah tu akbaru minal qatli Bukan itu maksudnya Ini Ustaz Salin Antara lain Kata syekh Doktor Wahbah al-Zuhaili Kata beliau Al-fitnah Al-fitnah Maknahu Maknaha Asyirku Syirik Yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraish Menyembah berhala Syirik itu adalah A'zamu minal qatli lahum Membiarkan perbuatan syirik Mereka berterus-terusan Itu lebih berbahaya Daripada bunuh saja mereka Maksudnya Orang-orang kafir Quraish Bukan saja bunuh Filharam di Mekah Boleh dibunuh Padahal Mekah Adalah negeri yang haram Kita berperang Padahal Tanah haram itu tempat yang paling kita Agungkan Ada pula yang mengartikan Fitnah di sana dengan makna Ada pula yang mengartikan Fitnah itu Di sini Lebih baik daripada berperang Membunuh Iaitu perbuatan Orang-orang kafir Zaman itu Yang mengazab Menyiksa Sahabat-sahabat Nabi Dengan bermacam-macam Azab Dengan bermacam-macam Maksiat dan dosa Mereka sebarkan Menghalang ajar Nabi Muhammad Itu Adalah Lebih berbahaya Daripada Kamu perangi mereka Walaupun perang itu Apalagi di tanah haram Di bulan haram Adalah Dilarang Cancel larangan itu Karena fitnah yang mereka lakukan Menghalang-halang Ajaran Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sahabat-sahabat Nabi Disiksa Sehingga Nabi dan para sahabat Terpaksa Atas arahan Allah Berhijrah Tinggalkan Mekah Menuju ke Madinah Oleh sebab itu perangi saja Mudah-mudahan Penjelasan singkat ini Ada juga Faedahnya Pertama Jangan artikan fitnah itu Dengan berita-berita bohong Bukan Fitnah Termasuklah penyiksaan terhadap Yasir Terhadap Bilal Menghalang ajaran Nabi Muhammad Disampaikan Itu adalah Lebih besar Daripada membunuh Oleh sebab itu Perangi mereka Nah ayat ini Antara lain ayat-ayat yang Awal-awal Menyuruh Agar Nabi Muhammad dan orang Islam Berperang dengan orang-orang kafir Apabila orang kafir itu Ada niat tidak baik Untuk mengganggu agama Sehingga kita tidak dapat Melaksanakan syariat agama Dengan Tenang Dengan harmonis Okey Yang kedua Pertanyaan yang kedua Pak Ustaz Apapunlah hikmah Ayat Ummatan wasata Dengan ayat Perubahan arah Qiblat Sebagaimana yang Allah sebut Pada ayat 143 142 143 Sampai 145 Al-Baqarah Kedua-dua pertanyaan ini Dari orang yang sama Yang banyak menekuni Di bidang tafsir Syabas Teruskan Usaha Anda Itu sebabnya kita Selalu Ustaz katakan Tak cukup Quran itu dibaca Terjemah harfiah Tapi juga terjemah Maknawiah Iaitu tafsiran Bila tafsir Kita perlu tahu Apa sebab Ayat itu diturunkan Mengapa 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 Itu namanya Terjemah Maknawiah Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Supaya Merubah Arah Qiblat Ini yang namanya Nasir Mansuk Ketika salat Salat diwajibkan Begitu Baginda turun Dari Israq Mi'raj Baginda ada di Mekah Setahun sebelum Hijrah Peristiwa Israq Mi'raj Nabi Muhammad Nabi Muhammad Dan para sahabat Salat menghadap Baitul Maqdis Bukan Ka'bah Sampai akhirnya Baginda Pindah ke Madinah Tetap menghadap Ke arah Baitul Maqdis Selama Setahun Lima bulan Maknanya Tujuh belas Bulan Ada yang mengatakan Enam belas Bulan Setahun Empat Bulan Enam belas Bulan Menurut Riwayat yang lain Menurut Riwayat yang lain Pula Tujuh belas Bulan Setahun Lima Bulan Atau setahun Empat Bulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Sallam Bila menghadap Ke arah Baitul Maqdis Sini Mekahnya disini Madinah Di tengah-tengah Di tengah-tengah Ini Madinah Mekah Madinah Palestine Baitul Maqdis Bila dah sampai Ke Madinah Menghadap Baitul Maqdis Selama setahun Lima bulan Bermakna Nabi dan Para sahabat Membelakangi Kaabah Sebab Kaabah Sebelah sini Dia lurus Mekah Madinah Madinah Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Setiap hari Berdoa Pada Allah Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pindah Arah Qiblat Itu Ke Kaabah Yang selama ini Salat di Madinah Menghadap sini Lalu turun Ayat Menyuruh Nabi Muhammad Menghadap Ke Kaabah Disebabnya Di Madinah Tak begitu Jauh Dari Islamic Universiti Ada masjid Yang namanya Qiblatain Masjid Dua Qiblat Sebab Arahan Fawalli Wajhaka Shatral Masjidil Haram Sekarang Hadaplah Wajahmu Ke arah Masjidil Haram Turunnya Di kawasan Itu Sebabnya Masjid yang Dibina Di tempat Itu Namanya Masjid Dua Qiblat Katanya Ketika itu Nabi sedang Salat Empat Rakaat Dua rakaat Pertama Menghadap Betul Maqdis Turun Ayat Nabi langsung Menghadap Ke arah Kaabah Oke Apa Kaitannya Pak Ustaz Arahan Perubahan Arah Qiblat Ini Dengan Umatan Wasata Umat Yang Sederhana Umat Pertengahan Itulah Dia Gelaran Untuk Umat Nabi Muhammad Ceritanya Begini Ustaz Singkatkan Saja Dalam Dalam ilmu Al-Quran Ada yang Namanya Nasih Mansuh Nasih Itu Pembatal Mansuh Yang Dibatalkan Walaupun Walaupun Pada Asalnya Menghadap Ke arah Qiblat Itu Disuruh Oleh Allah Sebagaimana Qiblat Nabi-Nabi Terdahulu Musa Isa Semuanya Betul Maqdis Lalu Allah Cancel Menghadap Betul Maqdis Turun Ayat Nasih Yang Mengcancel Kan Yaitu Menghadap Ke arah Qiblat Sampai Hari Sampai Hari Kiamat Ini Yang Dipanggil Dalam Ilmu Tafsir Nasih Mansuh Nah Ketika Perubahan Arah Qiblat Itu Muncul Beberapa Golongan Golongan Yang Pertama Yahudi Dan Nasrani Yang Memang Qiblat Mereka Itu Adalah Baitul Maqdis Mereka Gunakan Itu Sebagai Dalil Untuk Menyesatkan Ajaran Muhammad Ini Menunjukkan Ajaran Muhammad Tidak Betul Sebab Sebelum Ini Semua Nabi Nabi Terdahulu Qiblat Nya Adalah Baitul Maqdis Itu Mereka Gunakan Isu Itu Itu Ahli Kitab Musyrikin Mekah Pula Penyembah Berhala Yang Ketika Itu Di Sekitar Kaabah Ada 360 Berhala Yang Mereka Sembah Begitu Kaabah Yakin Yakin Kamu Sekalian Kata Al-Mughira Al-Walid Bin Mughira Abu Jahal Abu Lahab Yakinilah Olehmu Tak Lama Lagi Muhammad Akan Menyembah Berhala Berhala Kita Musyrikin Yang Ketiga Golongan Munafiqin Munafiq Yang Islam Hanya Di Luar Tapi Dalam Hati Tak Suka Kepada Nabi Muhammad Ingat Munafiqin Ini Muncul Di Madinah Mereka Pura-pura Memuluk Islam Munafiqin Komen Mereka Dulu Muhammad Suruh Kita Menghadap Ke arah Baitul Maqdis Sekarang Dia Pula Pande-pande Merubah Supaya Kita Menghadap Ke arah Mekah Ka'bah Kita Tak Tahu Esok Lusa Tak Kemana Pula Kita Disuruhnya Agar Menghadap Maknanya Itu Komen Orang Yang Tak Puas Hati Golongan Yang Keempat Golongan Yang Keempat Mudah-mudahan Kita Termasuk Kedalam Golongan Ini Apa Kata Mereka Ya Rasul Allah Apa Saja Yang Kamu Suruh Agar Kami Buat Samitna Wa Ata'na Kalau Kalau Dulu Menghadap Baitul Maqdis Sekarang Kau Sudah Robah Pula Atas Arahan Allah Agar Menghadap Ka'bah Samitna Wa Ta'na Tidak Ada Pendentangan Wahai Rasul Mudah-mudahan Kita Termasuk Kedalam Golongan Jadi Bila Ditanya Mengapa Pak Ustaz Umatan Wasata Itu Dikaitkan Dengan Perubahan Arah Qiblat Sesuai Dengan Apa Yang Ada Dalam Ayat Sebenarnya Perubahan Itu Hanya Ingin Menguji Mana Di Antara Mereka Yang Betul-betul Beriman Dan Ikut Nabi Muhammad Dan Mana Yang Munafik Dan Mana Yang Ingkar Sebagaimana Yang Kita Sebutkan Tadi Ustaz Kira Itu Yang Dapat Ustaz Jawab Dulu Mudah-mudahan Ada Juga Manfaat Untuk Mendapat Penjelasan Lanjut Karena Itu Surat Al-Baqarah Boleh Lihat Pada Tafsir Yang Kedua Dan Yang Ketiga Kalau Hari Ini Kita Belajar Yang Ke Empat Ada Ustaz Tulis Di Situ Pertanyaan Yang Ketiga Pak Ustaz Adakah Mandi Sunat Musafir Bagaimana Pula Dengan Mandi Sunat Ihram Hadirin Dan Hadirat Pernanya Mengatakan Baru-baru Ini Ada Seorang Ustaz Yang Menggalakkan Kita Supaya Mandi Dulu Sebelum Musafir Jawaban Ustaz Tidak Ada Yang Namanya Mandi Sempena Musafir Kecuali Bila Kita Naik Haji Atau Bila Kita Umrah Sebelum Kita Berniat Sebelum Memakai Pakaian Ihram Sebelum Berniat Sebelum Sampai Miqad Mandi Dulu Mandi Itu Namanya Mandi Ihram Bukan Mandi Musafir Namanya Bukan Kita Tidak Ke London Kita Tidak Ke Tokyo Kita Tidak Ke Perth Kita Tidak Ke Washington Kita Tidak Ke Jakarta Tak Tak Ada Mandi Sempena Musafir Yang Ada Hanya Mandi Sempena Ihram Tidak Pakai Ihram Mandi Dulu Yes Sebagaimana Hari Ini Mandi Mandi Dulu Karena Kita Tidak Salat Jumat Mandi Setelah Kita Memandikan Jenazah Yes Itu Diantara Mandi Mandi Yang digalakkan Islam Tidak 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 Mandi Sempena Musafir Ustaz Boleh Tak Kita Jawab Bila Ada Orang Yang Ajak Kita Ke Majlis Ilmu Lalu Kita Jawab Hadirkan Saya Jawaban Kita Hadirkan Saya Niat Niat Ingin Hadir Jika Keadaan Mengizinkan Dan Supaya Tidak Berdosa Bila Kita Tidak Hadir Karena Sakit Karena Sesuatu Hal Penggunaan Istilah Hadirkan Saya Kepada Kawan Yang Mengajar Ustaz Baru Pertama Kali Dengar Istilah Ini Yang Datang Dari Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Sebut Insya Allah If God Willing Itu Yang Sepatutnya Kita Sebut Bukan Hadirkan Saya Tapi Insya Allah Sesuai Dengan Maknanya Jika Allah Berkehendak Memang Ketika Diundang Kita Ingin Datang Tapi Karena Satu-satu Hal Barangkali Sakit Atau Keluarga Sakit Atau Kita Kedatangan Tetamu Yang Datang Dari Jauh Sehingga Berhalangan Dengan Menyebut Insya Allah Kita Tak Berdosa Tapi Jangan Buatkan Alasan Sengaja Tidak Mau Datang Padahal Kita Sudah Sebut Insya Allah Tak Boleh Kita Gunakan Insya Allah Sebagai Alasan Untuk Tidak Datang Itu Kehendak Kita Bukan Kehendak Allah Kerana Allah Seperti Contoh Contoh Jadi Sebaiknya Rubah Istilah Hadirkan Saya Tapi Yang Lebih Tepat Ikut Acuan Agama Katakan Insya Allah Yang Terakhir Pak Ustaz Apa Pendapat Ustaz Tentang Doa Rabitah Rabitah Ini Maknanya Dari kata Rabat Rabat Itu Ikat Jadi Doa Rabitah Ini Berasal Dari kata Rabat Iaitu Mengikat Mengikat Tali Persaudaraan Selaturrahim Disebut Juga Doa Rabitah Ini Yaitu Doa Supaya Terpaut Hati Sesama Muslim Agar Bersatu Padu Bagus Niat Itu Selaturrahim Supaya Rohani Kita Bersih Tidak Hasad Denki Supaya Perpaduan Dapat Kita Jaga Dengan Baik Bagus Cuma Doa Rabitah Ini Baik Tapi Jangan Katakan Dia Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Sebab Dia Adalah Sebahagian Daripada Al-Ma'surat Yang Disusun Oleh Imam Hassan Al-Banna Pemimpin Ikhwanul Muslimin Dari Mesir Bagus Bacaannya Tapi Ingat Dia Bukan Dari Nabi Bentuk Doa Itu Hadirin Dan Hadirat Berdoa Boleh Saja Hatta Dalam Bahasa Melayu Asal Yang Baik Baik Tak Salah Sebagaimana Yang Ustaz Selalu Doa Pada Penghujung Syramah Kita Ustaz Gunakan Bahasa Tapi Minta Pada Allah Cuma Jangan Katakan Dia Disusun Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Tujuannya Bagus Siapa Yang Mau Amalkan Silahkan Amal Tak Meng Amal Pun Tak Mengapa Sebab Banyak Sungguh Doa Yang Datang Dari Nabi Secara Sahih Hadirin Dan Hadirat Rahimahkum Allah Ustaz Kira Cukup Sampai Di Sini Dulu Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Tungguh Tungguh Tungguh